Intro Selamat menikmati Untuk menyelesaikan teknik pamungkas yang dia miliki Dari kejauhan terlihat Xiaoyan pun akhirnya berhasil menyempurnakan teratai Buddha tiga warna Teknik Dao yang tercipta dari penggabungan tiga api surgawi ini Pada dasarnya merupakan teknik terkuat yang mampu dikendalikan oleh Xiaoyan Sejauh ini Xiaoyan selalu berhasil mengalahkan semua lawan yang jauh lebih kuat darinya Berkat bantuan teknik tersebut Namun kali ini Xiaoyan tampak sedikit ragu Bagaimanapun iblis hantu merupakan seorang ahli bintang tujuh Dozong Yang bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan pelindung Wu setelah menelan jiwa Yunsan kala itu Apabila teratai Buddha tiga warna ini sampai gagal untuk menghabisi iblis hantu Maka skenario terburuk takutnya akan benar-benar terjadi Tatapan Xiaoyan pun perlahan berubah menjadi semakin tajam Dia lalu mengeluarkan sebuah nyala api berwarna keabu-abuan dari dalam mulutnya Kumpulan api ini merupakan life transformation flame yang Xiaoyan rebut dari Fang Yan dan dua tetua demon flame valley sebelumnya Meskipun api ini bukanlah api surgawi Tetapi selama Xiaoyan menggabungkan nyala api tersebut ke dalam teratai Buddha tiga warna Daya hancur yang dihasilkan pasti akan mampu mencapai tingkat yang sangat menakutkan untuk pertama kalinya Setelah pikiran ini terlintas Xiaoyan pun secara perlahan melemparkan nyala api tersebut ke dalam teratai Buddha tiga warna Dan segera memulai proses penyatuan Dalam sekejap gelombang energi yang sangat kuat pun menyebar ke segala arah begitu penyatuan ini dimulai Sementara itu di tempat lain Han Feng dan juga tetua Sukian kini masih fokus dalam pertempuran mereka sendiri Dan sama sekali tak menghiraukan situasi yang terjadi di sekitarnya Di situ tetua Sukian tampak mengalami sedikit kerugian setelah melalui pertarungan panjang melawan Han Feng Melihat tetua Sukian menderita beberapa luka Han Feng pun perlahan mengangkat kepalanya dan berkata Sepertinya kau sudah terlalu tua untuk bersaing denganku Hari ini aku ingin melihat apakah kau masih memiliki muka untuk mengajar para murid Jika aku berhasil mengalahkanmu di hadapan mereka semua Setelah melontarkan kata-kata tersebut Han Feng pun lantas memancarkan aura doki yang sangat kuat Ke segala arah dan bersiap untuk mengaktifkan teknik terkuat yang dia miliki Namun di situ Han Feng tiba-tiba menghentikan pergerakannya begitu merasakan ada gelombang energi mahadasyat Yang secara tiba-tiba muncul dari area pertempuran lainnya Selang beberapa waktu tekanan energi ini pun menjadi semakin kuat Hingga membuat semua orang dipenuhi kegelisahan dan khawatir akan keselamatan mereka Bahkan sekelas elit dozong seperti Han Feng dan juga tetua Sukian sampai gemetar ketakutan Ketika melihat rata Buddha yang tergantung di atas telapak tangan Xiaoyen Tetua Sukian pun sungguh terkejut dan bertanya-tanya mengapa rata Buddha ini mengandung kekuatan yang sangat besar Meskipun dia sudah pernah menyaksikan teknik ini secara langsung Tetapi kekuatan penghancur yang dihasilkan tidak semenakutkan seperti sekarang ini Di sisi lain Han Feng kini benar-benar merasakan ketakutan hingga menembus ke dalam hatinya Jika energi semacam itu sampai menghantam dirinya bisa dipastikan dia tidak akan mungkin selamat dari kematian Sementara kegelisahan dan rasa takut terus menyebar di hati semua orang Xiaoyen terus memfokuskan pikirannya untuk mempertahankan penggabungan keempat api tersebut Dengan daya hancur maha dasyat yang mengucang langit dan bumi Xiaoyen pun memberi nama teknik barunya ini dengan sebutan pembantayan api lotus Di hadapan energi destruktif tersebut ekspresi iblis hantu pun perlahan berubah menjadi jelek Siapa sangka bocah dohuang yang dia pikir bisa dikalahkan dengan satu serangan Ternyata memiliki kartu trup semacam ini Di situ iblis hantu akhirnya membuang harga dirinya dan berkata Bahwa dia akan mundur dan pergi meninggalkan Akademi Jianan Perkataan ini sontak membuat semua orang yang berdiri di medan tempur tercengang bukan main Mereka sungguh tak percaya sosok kuat dari generasi tua seperti iblis hantu Benar-benar tunduk dan menyerah di hadapan seorang pemuda seperti Xiaoyen Mendengar kata-kata tersebut Xiaoyen pun hanya tersenyum dingin sembari menatap ke arah iblis hantu dan berkata Karena kau berani datang ke sini maka aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja Setelah mengatakan itu Xiaoyen pun seketika meleparkan teratai Buddha pembantaian api lotus di tangannya Begitu teratai ini melesat dari genggaman tangannya Xiaoyen pun sontak memuntahkan seteguk darah segar dari dalam mulutnya Tampaknya pembantaian api lotus ini benar-benar memberikan efek samping yang cukup serius terhadap tubuh Xiaoyen Untuk memulihkan energi doki serta kondisi tubuhnya Xiaoyen pun segera menelan beberapa pil obat yang dia persiapkan Sementara itu iblis hantu yang melihat teratai Buddha pembantaian api lotus milik Xiaoyen semakin mendekat pun segera memasang ekspresi serius Beberapa saat kemudian kelompang awan hitam yang sangat dingin layaknya sebuah badai es pun tiba-tiba melonjak dari tubuhnya Dan terus menyebar hingga menutupi hampir sebagian akademi jianan Suhu dingin yang dipancarkan awan hitam ini sontak membuat udara di sekitar membeku dan seketika berubah menjadi serpihan kristal es Bahkan para murid dapat merasakan doki di dalam tubuh mereka mulai mengalami pembekuan Jangankan para murid seluruh ahli demon flame valley termasuk para tetua akademi jianan Harus mengerahkan doki yang mereka miliki sekuat tenaga untuk menghindari pembekuan yang tercipta akibat awan hitam yang diciptakan oleh iblis hantu Tak lama kemudian teratai api pembantaian pun akhirnya melesat di hadapan semua orang layaknya sebuah menteor yang menghantam awan hitam tersebut Tetua Sukian yang berada di langit pun segera berteriak dengan keras Dan memerintahkan para tetua agar bergegas mengevakuasi para murid secepat mungkin Setelah memberikan instruksi tetua Sukian beserta para ahli yang masih tergantung di langit Termasuk dokter beri kecil pun seketika pergi menjauh dari medan tempur untuk menghindari pencana besar yang akan segera terjadi Di saat yang bersamaan gelombang api warna-warna raksasa pun meletus dan menyapu seluruh awan hitam di sekitarnya Ketika gelombang ini menyebar para ahli yang tidak sempat melarikan diri pun seketika lenyap terbakar menjadi ketiadaan Bangunan-bangunan yang berdiri di akademis serta hutan yang berada di sekitarnya pun kini telah diratakan dengan tanah akibat gelombang tersebut Setelah gelombang pertama ini berakhir tetua Sukian pun kembali berteriak dan memerintahkan para murid agar mencari tempat berlindung secepat mungkin Dikarenakan redakan utama akan terjadi dalam waktu dekat Namun sayang peringatan ini tampaknya sedikit terlambat Sebuah pilar api yang menembus langit pun seketika melonjak hebat dan membentuk sebuah bola api raksasa yang tampak seperti matahari Suhu panas yang dipancarkan bola api ini benar-benar sangat panas dan juga menakutkan Selain itu energi destruktif yang terkandung di dalamnya sangatlah besar hingga membuat semua orang termasuk penciptanya sendiri yaitu Xiaoyan terlihat pucat ketakutan Jika bola api raksasa ini sampai meledak maka akademi jianan dan seluruh area di sekitarnya akan lenyap tak tersisa Pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah kehilangan kendali atas pembantaian api lotus yang dia ciptakan tersebut Karena merasa bahwa bencana besar ini sepenuhnya disebabkan olehnya Xiaoyan pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan metode terlarang demi bisa mencegah ledakan besar itu terjadi Namun tepat ketika segel darah di tangan Xiaoyan mulai berubah Dua sosok manusia berjubah abu-abu pun tiba-tiba muncul tepat di samping bola api raksasa yang berada di langit Kemunculan dua sosok misterius ini secara alami membuat Xiaoyan terkejut dan akhirnya membatalkan segel di tangannya Di situ Xiaoyan secara tidak langsung dapat merasakan aura yang sangat menakutkan terus terpancar dari tubuh mereka berdua Tetua Sukiyan yang melihat kedua sosok tersebut dari kejauhan pun sontak menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya Ternyata mereka adalah panatua dari Akademi Jianan yang diberi julukan The Guardians Tak lama setelah itu dua panatua tersebut pun lantas membentuk sebuah segel aneh di tangannya Dalam sekejap ruang di sekitar bola api raksasa itu pun hancur dan berubah menjadi sebuah lubang hitam yang tak berdasar Setelah retakan dimensi ini terbentuk bola api raksasa itu pun dilemparkan ke dalam dan akhirnya menghilang dari pandangan semua orang Hal ini tentu membuat Xiaoyan dan yang lainnya merasa lega karena telah berhasil lolos dari bencana tersebut Sesaat kemudian Xiaoyan pun tampak sedikit termenung Tampaknya di masa depan dia harus lebih berhati-hati jika ingin menciptakan terletai Buddha yang terbentuk dari penggabungan empat api Terlebih nyala api yang dia rebut dari Fang Yan kini hanya tersisa setengahnya Oleh karena itu Xiaoyan hanya memiliki satu kesempatan lagi jika ingin menciptakan pembantaian api lotus di masa depan Selang beberapa waktu tetua Sukian dan juga dokter berkecil lantas menghampiri Xiaoyan Dan mengajaknya untuk menemui The Guardians yang berada di langit Sesampainya di sana tetua Sukian lalu mengucapkan terima kasih kepada panatua tersebut atas bantuan yang telah mereka lakukan Di situ The Guardian pun lantas menegur tetua Sukian dan mengatakan bahwa dia sangat tidak kompeten sebagai tetua pertama hingga membuat Akademi Jianan hampir saja dimusnahkan dari muka bumi Mendengar hal itu Xiaoyan pun buru-buru menyela dan berkata bahwa semua masalah yang terjadi itu sepenuhnya disebabkan olehnya Dan sama sekali tak ada kaitannya dengan tetua Sukian The Guardian pun seketika menyapu pandangan mereka ke arah Xiaoyan dan menyadari kalau pemuda tersebut ternyata adalah murid baru yang mengendalikan Green Lotus Flame kala itu Mereka berdua sungguh tak menyangka hanya dalam waktu beberapa tahun Xiaoyan yang awalnya hanyalah seorang dedoshi Kini telah berhasil menjadi seorang ahli dohuang sejati Jika kepala sekolah mengetahui hal ini kemungkinan besar dia akan merasa sangat bangga Selain itu The Guardian juga dapat merasakan bahwa Xiaoyan memiliki lebih dari satu api surgawi di dalam tubuhnya Namun karena Xiaoyan memiliki metode tingkat tinggi yang dapat menggambungkan api surgawi Maka dia harus lebih berhati-hati lagi saat berlatih di luar Akademi nantinya Tak lama setelah itu The Guardian pun perlahan mengamati sekitar dan terhenti tepat ke arah dokter berkecil Mereka sungguh tak menyangka akan mendapatkan keberuntungan untuk bisa berjumpa dengan pemilik tubuh racun yang sangat langka Sayangnya seseorang dengan tubuh racun seperti itu memiliki umur pendek dan selalu berakhir dengan cara yang sama Perkataan ini sontak membuat tetua Sukian segera menatap The Guardian dan berkata Kalian seharusnya tidak menakut-nakuti seseorang yang telah membantu Akademi Gianan Jika saja kalian muncul lebih awal semua masalah besar semacam itu pasti tidak akan pernah terjadi Sebagai pelindung Akademi kalian seharusnya tidak melepaskan tanggung jawab begitu saja dan menyerahkannya kepadaku Setelah mendengarkan keluhan yang dilontarkan oleh tetua Sukian Kedua panatua tersebut pun tampak sedikit malu Sesaat kemudian mereka lantas menatap ke salah satu arah sembari tersenyum dingin dan berkata Setelah tak bertemu selama bertahun-tahun siapa sangka kita akan kembali bertemu dalam situasi semacam ini Tentu saja Xiaoyan dan yang lainnya merasa terheran-heran dengan tindakan yang dilakukan kedua panatua tersebut Bagaimanapun tidak ada seorang pun di sana termasuk sang iblis hantu dan hanya menunjukkan kekosongan belaka Namun kembali lagi The Guardians ini merupakan ahli tingkat tinggi yang telah mencapai bintang sembilan dosong Jadi wajar jika mereka bisa menemukan keberadaan seseorang bahkan setelah mereka bersembunyi di dalam ruang dimensi sekalipun Oleh karena itu Xiaoyan segera menghilangkan keraguan di hatinya dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya Sesaat kemudian The Guardians lantas melambaikan lengan baju mereka secara perlahan Dan tiba-tiba saja sebuah roboikan dimensi pun terbuka di hadapan semua orang Sesosok manusia yang tidak lain adalah iblis hantu pun seketika dibaksa keluar dari dalam dimensi tersebut Siapa sangka lelaki tua itu ternyata masih hidup setelah terkena ledakan pembantaian api lotus yang terjadi sebelumnya Meski berhasil selamat tetapi sang iblis hantu benar-benar telah menerima luka serius di seluruh tubuhnya Dan tidak mungkin bisa melakukan perlawanan Begitu melihat The Guardians muncul di hadapannya Iblis hantu pun seketika terkejut dan tak menyangka kedua panah tua ini ternyata masih hidup Setelah kemunculan iblis hantu yang dipaksa keluar dari persembunyiannya The Guardians pun menyadari bahwa elite dozong bitang tujuh sepertinya Merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi Akademi Jianan Oleh karena itu mereka harus membantu tetua Sukian untuk menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya Oke mungkin cukup sekian dari Mimin Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini Dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya Dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!